Assalamualaikum Rahayu Salam Sejahtera Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Kasiat ampuh kumbang samperlilin untuk sarana pengasian atau pemikat Samperlilin atau samperlilir adalah sejenis kumbang yang warnanya sangat cantik Yaitu perpaduan antara warna hijau metalik, warna merah, dan kuning keemasan Samperlilin banyak dimanfaatkan untuk keperluan yang berhubungan dengan dunia supernatural Seperti untuk sarana pengelaris dagangan dan untuk pengasihan Jika dilihat secara fisik, warna kumbang samperlilin memang sangat menarik perhatian semua orang Dan dari sisi supernatural, kumbang ini memiliki aura magis yang sangat kuat sebagai sarana pengelaris dan pengasihan Aura magis yang dipancarkan kumbang samperlilin dapat menarik perhatian semua orang untuk mengagumi Atau menyukai orang yang memiliki jimat samperlilin atau orang yang memakai susuk samperlilin Pada zaman dulu, samperlilin lebih banyak digunakan sebagai susuk untuk mendapatkan tuah gaibnya Tapi ada juga yang menggunakannya sebagai jimat dengan cara menyimpannya atau menjadikannya sebagai aksesori seperti bandul kalung Untuk dijadikan sebagai sarana pengelaris dagangan, biasanya samperlilin akan disimpan di tempat usaha Tujuannya untuk menarik perhatian orang lain secara gaib agar tertarik untuk datang dan berbelanja Sedangkan untuk sarana pengasihan, biasanya samperlilin akan disimpan sebagai jimat atau dibuat menjadi minyak pemikat Tapi untuk mendapatkan kasihan paling ampuh dari samperlilin, yaitu dengan menjadikannya susuk yang dimasukkan ke dalam tubuh Ada beberapa metode penggunaan susuk samperlilin Yang pertama dan paling ampuh adalah susuk tanam Cara ini adalah yang paling efektif karena samperlilin langsung dimasukkan pada bagian tubuh tertentu seperti wajah Sehingga energinya langsung terpusat pada satu titik Tapi sekarang ini sangat sulit menemukan orang yang bisa melakukannya Karena pemasangan susuk samperlilin dengan metode ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan dematerialisasi Yaitu merubah benda padat menjadi energi metafisika kemudian mentransfernya ke dalam tubuh seseorang Metode kedua adalah transfer aura Caranya dengan memindahkan atau mentransfer aura pemikat dan energi hidup samperlilin ke dalam tubuh seseorang dengan dibacakan mantra-mantar tertentu Biasanya seorang paranormal akan melakukan ritual khusus dengan meletakkan samperlilin hidup di hadapan orang yang akan pasang susuk sambil membaca mantra Jika cara ini berhasil Maka kumbang samperlilin yang semula hidup tiba-tiba akan mati seketika Itu artinya aura pemikat dan energi hidup samperlilin telah masuk ke dalam tubuh orang tersebut Metode ketiga adalah susuk loloh Cara inilah yang saat ini masih banyak digunakan oleh paranormal pemasang susu karena mudah dilakukan Caranya cukup dengan menelan samperlilin yang sudah mati Tapi sebelum ditelan Kembang samperlilin akan dirituali dan dibacakan mantra-mantar pengasian terlebih dulu Untuk menelan samperlilin biasanya dengan menggunakan media pisang emas Dengan air kembang atau air putih yang telah didoakan Jika dibandingkan dengan susuk emas atau susuk intang Daya magi susuk samperlilin konon jauh lebih kuat Apalagi jika ketiga jenis susuk tersebut dipadukan menjadi satu Maka kasiatnya akan lebih dasyat Konon orang yang memakai ketiga jenis susuk tersebut akan memiliki aura ketampanan atau kecantikan yang sangat luar biasa Sehingga siapapun yang memandangnya terutama lawan jenis akan terpesona dan jatuh hati Tapi seperti halnya jenis susuk yang lain Susuk samperlilin biasanya juga memiliki pantangan tertentu yang jika dilanggar akan melunturkan kasiatnya Pantangan susuk samperlilin biasanya bisa berbeda-beda tergantung dari paranormal yang memasangnya Ada yang tidak boleh memakan pisang emas Tidak boleh tersentuh daun kelor Tidak boleh melewati tali jemuran Tidak boleh membunuh binatang tertentu Atau pantangan-pantangan lainnya yang jika dilanggar Maka kasiat susuk bisa berkurang atau bahkan hilang sama sekali Demikian sedikit informasi Tentang tuah kaib kumbang samperlilin yang dapat saya sampaikan pada video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Rahayu Salam Sejahtera